Hai cik cik waduh gede mas Arul belorok ya Oh beloroknya cukup tebel ya tebel banget Oh dadanya juga bocor belorok ya ini hatu real ya berarti ya real juga ya ini faktor banget mas Arul Assalamualaikum Mas Arul Waalaikumsalam gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Ini seperti biasa nih bagi yang belum tahu nama kiosknya apa kiosk kita laris jaya ya kiosk kiosknya laris jaya ya yang ada di Pasar Burung Pramuka lantai lantai dasar bagian belakang Oke jadi tentunya seperti biasa kalau di kabar kicau petunjuk lokasi kita sertakan di tengah video biar gampang nemuin kiosknya ya ini saya dapat info katanya baru bongkaran lagi nih lokalan dari mana Mas Arul yang baru dibangkarnya ini banyakan lokal dari Aceh lagi jadi Acehnya tempatnya di gunung gunung apa itu gunung laser jadi dari gunung laser Aceh ya berarti ada yang hijau-hijau dong ada dong gede-gede gak gede-gede spesial Oke tentunya seperti biasa kayaknya kita bikin dua part tadi kali ya kalau memang tidak mencukupi ya untuk kirim-kirim dari jenis eh gimana nih Mas Arul kirim-kirim kirim-kirim wilayah Jabodetabek kita bisa CUD keluar Jabodetabek transfer dulu baru barang dikirim baru dikirim yang penting angkos kirim ditanggung kirim ditanggung pembeli pembeli ya terus kalau buka dari jam berapa ini kita buka 9 sampai Jumat jam 6 sampai jam 4 sore terus Sabtu minggunya kita sampai jam 5 sore sampai jam 5 sore ya terus kalau untuk tukar tambah gimana Mas Arul tukar tambah sementara kita belum bisa dulu belum bisa ya jadi fokus penjualan aja ya terus kalau harga di YouTube nih kan memang jadi dari dulu yang masalah itu harga di YouTube dengan dikir datang beda kalau disini gimana nih Insya Allah kita sama kalau nanti ada perbedaan tinggal screenshot aja di videonya sama harganya sama burunya Oke jadi langsung tunjukin ke Mas Arul dengan video terbaru dari dari kabar kicau ya jangan ke yang lain karena disini banyak orang ya dan tentunya ini hari Jumat hari Jumat kita tutup siang tapi sore kita selagi Oke jadi maksudnya siang itu buat sholat Jumat doang tutup ya ntar habis sholat Jumat buka lagi jadi ini liputan hari Jumat besoknya hari Sabtu minggu mudah-mudahan ramai ya terima kasih Mas Arul Oke selamat pagi Mas Bagus selamat pagi menjelang dan siang gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah baik dan selalu baik Oke Oh ya jangan lupa jangan lupa juga nih saya seger banget badannya abis minum madu kelancang tambah hari tambah kenceng tambah kenceng ya Oh ya di kiasa lalu juga menyediakan madu kelancang untuk kawan-kawan yang mau COD atau mau langsung datang ke kios itu saya menyediakan madu kelancang yang tambah hari tambah kenceng tambah kencengnya Oke teman-teman bagi yang belum tahu lokasi kiosk Laris Jaya Laris Jaya Bersop ini patukannya dari parkiran belakang yang ada di Pasar Borong Pramuka Jakarta Timur Oke tentunya di depan ini ada logo Tunas Jaya ya di seberang logo Tunas Jaya kita langsung masuk aja nih ini langsung lurus aja terus ya di belakang ya tepatnya di samping tukang ulat tukang ulat di dek di belakang pasar Borong Pramuka atau samping pasar sayur dari sini lurus terus teman-teman dari sini lurus-terus nah kalau di sebelah kiri mungkin udah udah nggak asing ya sebelah kiri di sana kiosk Bro Cinta atau kiosk Haji Maruk nah ini seberangnya ya kiosk Laris Jaya Bersop atau samping tukang ulatnya cuman tukang ulatnya lagi tutup ya tuh tapi tangga ya oke oke Mas Haru ya jadi ternyata bener ya kita bikin dua part aja ya 24 ya tadi untuk bagian murai burung-burung lokal ada hijau serindet kapas lembak cililin dan lain-lain ini kita liput khusus yang murai batu karena disini Mas Ratediga salah satunya adalah murai batu murai batu ya ini dia kita mulai dari murai batu nota apa ini Mas Haru itu jantan nggak jadi Oh jantan nggak jadi atau murai trotol trotol betina betina ya betina ya ini murai jantan nggak jadi murai masih anakan ya kepada mandi ini Mas harus pakai mandi pada mandi nih tuh habis pada mandi ya jantan nggak jadi tapi bodi gede-gede ini jantan nggak jadi udah ngapur ya berapaan Mas Harun untuk harganya Mas Harun harganya Rp185.000 ini beda-beda ya harganya beda-beda jadi ini Rp185.000 untuk yang yang adanya yang ada ringnya kalau yang non ring yang non ring Rp180.000 Rp180.000 ya ngambil dua atau borongan harga jauh lebih murah nggak nih ya lebih murah dikit lah Oke jadi kalau ngambil borongan harga lebih murah lebih murah dikit ya Oke cukup terjangkau loh Rp180.000 Rp185.000 ya jantan nggak jadi atau trotol betina terus Mas Harun betina mana betina siapa kita ke dalam ya siapannya mana betina siapannya kemarin tiga setengah apa yang berapa itu masih ada nggak Mas Harun masih ada masih ada ya ini betina yang siapa siapa nih memang bodinya gede Mas Harun botinya gede Oh hitamnya juga pekat ya ya hitam pekat bodi gede hitam pekat bodi gede itu kaki semi-semi hitam ya berapa nih betina siapaan Mas Harun harga Rp350.000 jadi harga 350.000 Rp50.000 ya Oke tapi semi-semi hitam tapi masih bisa nego ya masih bisa nego masih bisa nego temen-temen nih Oke Mas Harun ini ada yang namanya burung murah medan betina yang terotol dari Terahan ya Terahan Mas Jeterah itu dari indukan yang prestasi siang-siang turun nah ini kalau boleh tahu terah prestasi dari ring apa ini ini dari isei ya Oh iya Mas Harun ikan yang lagi rame Mas Harun ngeliput saya ngeliput murah ya tentunya kemarin ada yang kesalahan salah penyebutan itu karena dari terah ya tanpa dicek ringnya kalau disini berarti kamu sebutnya terapa ring nih ini teras sama ring ya Oke udah berarti berbarengan ya jadi disebut ringnya berarti bisa dipertanggung jawabannya karena dirinya itu ada nomor ada nomor telepon peternaka gitu jadi tinggal dihubungi aja ya Oke jadi aman disini beli disini aman nah ini ring isei nih jadi ada nomor peternaknya bisa dihubungi ya berarti burungnya bergaransi bagus ya bergaransi bagus harganya juga bagus banget harganya lumayan lah Oke ini betina yang terap prestasi ring isei berapa harganya Mas Harun normalnya dulu Mas Harun normalnya 15 normal 1,5 ring isei betina ini promo jadi berapa Mas Harun kasih 700 ribu jadi harga cukup 700 ribu ya Oke itu bagus ya semangat mahal ya dibanding yang terlihat betina itu karena apa ini terakhirnya karena terakhirnya prestasi ya Oke siap tentunya teman-teman tinggal ditelepon aja ya nomor di nomor di nomor yang ada dirinya Oke siap thank you waduh Mas Harun ya ini ada burung murah ini apaan ini Mas Harun ini spesial banget ya waduh Mas Harun itu hijaunya manggil-manggil udah kita mau kasih dulu yang mana terakhir Hai teman-teman dari Mas Harun ini ngeri Mas Harun ini ini banget murai trotol apa ini spesialnya terasudak dada putih ya Oh ini secara supak jadi ini ada yang namanya terasupak dada putih ya dadanya real putih ya tuh kita lihat tuh temen-temen tuh bukan disepuin kan bukanlah mau coba kita lihat parunya juga parunya rada keputihan juga ya ini faktor banget Mas Arul iya faktor banget ini yang yang mau-mau aja yang ngerti aja ya yang tahu-tahu aja ya TTA atau ibaratnya itu rasupak faktor sekali nih calon indukan mengerikan dada putih ini normal berapa nih Mas Arul normalnya misalnya 1.5 ini normalnya 1,5 ini promo jadi berapa Mas Arul kasih 800 ribu beneran ini enggak enggak rugi 800 ribu jadi enggak rugi 800 ribu ya dada putih loh ya asli ya Oke oke Mas Arul jadi ini ada yang spesial dari murai betina ya murai betina ini betina betina warna Mas Arul betina warna kalau boleh tahu nah ini Mas Arul ya betina dari apa ini Mas Arul ini seplitan silver sama sama jadi murai betina seplitan silver sama ya tapi burunya ini seplitan bocor ya bocor-bocor berarti jadi bocornya belorok nih kamu bisa dapet kayak gini Mas Arul bisa dong kita di ada supak ini ada yang seplitan silver sama lu ya tapi beloroknya lumayan ini ini usia apa ini usianya pastolan ini jadi masih pasol ini masih pasolan usianya masih pasolan ya bocornya belorok nih tapi jantannya ada jantannya ada yang satu dari satu penangkaran ini ada jadi satu penangkaran ini tapi disini belum ada ya di sini belum ada harus indian dulu ya indian dulu nanti baru oke 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 jadi tentunya bagi yang belum tahu Mas Arul nih bagi tipsnya dong nih biar teman-teman kan namanya mau mencetak warna lebih besar peluangnya itu seperti apa itu Mas Arul apakah harus dikawin ini dengan ini gimana kalau untuk pencetak warna itu harus dirusak genia Mas oh dirusak genia misalnya gimana Mas Arul dari apa yang ini terus dikawin lagi sama kakak-kakaknya berarti maksudnya perkawinan dari satu darah ya dari satu darah Oh jadi perkawinan satu darah ya berarti rekomendasi rekomendasi dari kamu berarti ini harus ditangkap di dijodohin atau dikawin dikawinkan dengan satu darah dari penangkaran tersebut Oh jadi direkomendasikan seperti itu ya jalan dari farm lain ya sama lain Oke jadi kamu iya apa kamu ngerti Mas Arul ya dikit-dikit ngerti lah Mas ya Oh hebat kamu Mas Arul ternyata diam-diam kamu menghanyutkan ya asal dengan menghanyutkan itu menghanyutkan yang ngambang dikali aduh Oke ini seperti itu ya teman-teman ya nanti mesin dulu dong untuk yang jantannya ya jantannya indian dulu Oke bisa di unboxing ini biar dilihat beloroknya nih boleh boleh-boleh Mas Arul nah ini ya gimana Mas Arul warna belorok ya Oh beloroknya cukup tebel ya tebel banget tebel terus dari warna dadanya bisa dilepas gak nih kamu hati-hati Mas Arul Oh dadanya juga bocor belorok ya ini ya tuh tuh ya bocor belorok lumayan ekstrim tidak ada Mas Arul tuh terus punggungnya gimana Mas Arul punggungnya suka aja hati-hati Mas Arul dari kepala di tapi sayang sih jantannya harus inden dulu ya caranya harus inden dulu mungkin coba-coba hati-hati dibuka saya bisa enggak pelan-pelan ya hati-hati Mas Arul Oh ini belorok ya di sini ya real ya berarti ya real penuhnya di dada dan di kepala gitu Oke ini kayak gini berapa Mas Arul normalnya Mas Arul normalnya lima juta kalau gini Mas normal lima juta jadi kita kasih tiga juta lima ratus jadi tiga juta lima ratus aja ya ini masih neko enggak masih neko dikit-dikit bisa Oh neko dikit ya Oke jadi teman-temannya disarankan dari teman-temannya Mas Arul beli sebenarnya satu sarang ya sama jantannya ya Oke tapi jantannya seplitan juga apa warna seperti juga oke sih ya bagus loh warnanya nih sepulitan silver sama boleh yang tahu-tahu aja ya apa kalau lebar kataan agar liet tta ya oke 3,5 nih yang mau nyenang kita burung warna ya khususnya silver sama waduh Rul ini bahaya lagi nih Rul wih dih anggot-anggutan eh ngangguk-ngangguk ya ngangguk-ngangguk anggot-anggut-anggut ih bahaya ini Mas Arul ini murai trotol ring apa ini BM-11 ini ring BM-11 BM-11 ya jadi trotol jantan ring BM-11 ini kalau di sini yang kelasnya apa ini kelas harga sayur apa gimana harga sayur jadi ini yang kelas harga sayur ya ring BM-11 berapa nih yang ngangguk-ngangguk itu kena harga 700.000 aja kayak gini 700.000 700.000 harga sayur 700.000 aja ya teman-temannya ring BM-11 nah Mas Arul ini ada burung murai trotol jantan yang harga sayur berikutnya nih ini harga sayur dari ring apa Mas Arul dari ring baong dari ring baong ya Oke jadi untuk yang ring baong harga sayur Oh cukup responsif juga ya padahal aja sayur loh berapa ini itu harga 700.000 harga 700.000 ya Oke ring baong harga 700.000 nah teman-teman nih ini ada namanya burung murai trotol jantan yang harga sayur ya jantan harga sayur nih harga murah-murai ya tuh eh turun dulu turun dulu nih lo sering ya teman-teman nih lo sering mana nah ini dia nih lo sering untuk yang lo sering ini harganya ini cukup 700 berapa Mas Arul 750.000 jadi 750.000 bodi agak gede ya daripada yang tadi ya ya Oke teman-teman jadi ada burung murai trotol yang apa nih inden jadi ini trotol inden ya trotol inden dari ring Naila 097 Naila 097 bodi memang bulat banget ya bodi bulat Oke jadi memang bodinya rada bulat banget ya berapa ini harganya yang Naila 097 Mas Arul harganya kena 800.000 oke oh bodi bulat kayak gini 800.000 oke 800.000 ya indenan jadi kalau indenan itu apa sih maksudnya masalah gimana indenan burung pesanan Oh maksudnya pesanan ya pesanan ke penangkar yang yang kamu kenal apa penangkar asalnya penangkar asalnya Oh maksudnya penangkar dari sana langsung Oh dari sana langsung tapi yang kamu kenal ya saya kenal Oke kalau untuk terangnya ini terap prestasi apa rahasia tuh rahasia Oh rahasia ya kalau misalnya dibilang prestasi nanti yang satu jutaan nggak laku Oke jadi seperti itu ya Iya jadi yang mau-mau aja yang tahu-tahu aja lah ya ring Naila 097 harganya cukup 800.000 indenan Oke ini ada yang namanya burung murai trotol jahat indenan ya ini loss ring Mas Arul loss ring Oke jadi ini loss ring ya untuk yang loss ring ini ekornya cukup kelebar Mas Arul untuk trotolnya berapa ini Mas Arul yang kayak gini normalnya satu juta untuk promonya jadi berapa nih kita kasih 850 ini 850.000 Oke jadi yang kayak gini agak cukup 850.000 bodinya cukup bulat ya ekornya juga cukup panjang nih tuh ya cukup ada burung murai trotol jahat dari ring apa ini Mas Arul itu RPM ring RPM ya oke tuh jadi ini ring RPM ya untuk yang ring RPM ini Mas Arul trotol jahat indenan berapa harganya Mas Arul harganya kena 800.000 rupiah rupiah 800.000 aja teman-temannya trotol jahat ring RPM 800.000 rupiah untuk trotol jahat ring RPM ya nah ini namanya burung murai trotol jahat indenan lagi ya ini dari loss ring temen-temen nih biar kata bodi medium tapi mengerikan kuliah ya mukanya ih baik terburu iya pak terbaru closing faktor banget lebih sorry rupiah Rupiah Tertol jahat indenan normalnya berapa tadi 1 jutaan normalnya 1 juta itu promo 800 berapa ini 850 ribu jadi harganya 850 ribu aja ya trotol jahat indenan yang fighter ini berkata body medium tapi ini cukup factor ya keterekan petasan korek oke lapas tengah aja ya nah ini juga ada nih teman-teman nih dari ring apa nih itu 2GF dul merah ini ring dul merah ya trotol jahat indenan ring dul merah GTT yang tahu-tahu aja ring dul merah ya tanjang ekornya lengkau ekornya tanjang berapa ini normalnya mas Rul normalnya 1 juta jadi ini normalnya 1 juta untuk rindul ini promonya jadi berapa mas Rul 850 ribu aja jadi 850 ribu aja ya oke responsif semua ya responsif semua oke teman-teman ini ada burung murai terat-atat jahat dari ring apa ini mas Rul itu dari Wijaya itu dari Wijaya ring Wijaya jadi ring Wijaya ini trotol jahat yang harganya berapa mas Rul 750 ribu jadi ini trotol jahat harga sayur cukup 750 ribu 50 ribu ya bodi bulet ya bodi bulet bodi bulet tapi apa namanya nih ekor standar ya sangat pendek lah ya bodi bulet nih 750 ribu aja nih murah-murah harga sayur nih nah teman-teman ini ada burung murai terat-atat jahat ya pindenan juga ya ini faktor banget mas Rul iya cuma sayang kadangnya kecilan dikit ya kadangnya kekecilan ya berarti memang harus cepat laku nih mas Rul iya memang rata-rata responsif disini ya tuh trotol jahat indianan lost ring lost ring lost ring ya normalnya berapa mas Rul normalnya 1 juta ini lah oh normalnya 1 juta ya iya kalau yang kayak gini nih yang ngering-nggering sedap berapa mas Rul itu kita kasih harga 900 ribu oke jadi ini ya kayak gini cukup 900 ribu aja ya oke kaki gede ya kaki gede ya kaki gede bagus ya 900 ribu aja nih oke oke mas Rul ini ada burung murai trotol jahat ring apa ini mas Rul ini indian ring abyss ya jadi trotol jahat indian ring abyss iya wah ebit yang kali ini yang baik terbaik ya iya ebitnya kali ini yang baik terbangat trotol jahat indian ring abyss normalnya berapa normalnya 1 juta tuh ini loh ya normal 1 juta iya promonya jadi berapa mas Rul kita kasih harga 900 ribu 200 ribu 200 ribu oh yang ini 8,5 salah ya jadi harganya cukup 800 ribu 50 ribu 50 ribu ya ring abyss iya tuh cukup bagus ya tulang kakinya juga tuh bagus oke mas Rul nah ini ada burung murai trotol jahat ring apa mas Rul itu ring kilat ring kilat ya iya oh ring kilat yang body medium kemarin iya masih belum ada yang cocok belum oke jadi ini ring kilat yang body medium kemarin ya tapi matanya silahkan tunggila sendiri ini normalnya berapa nih trotol jahat indian ring kilat biasanya harga 1 juta ya mas harga 1 juta promonya jadi kita kasih harga 800 ribu harganya 800 ribu saja ya teman-teman ring kilat nah teman-teman nih ada burung murai trotol jahat ini ring apa mas Rul itu oh jadi nih losring ini yang kair berang mas Rul maksudnya kair 1 jadi ini yang kair 1 ya ini trotol jahat ring eh losring yang kair 1 kair 1 maksudnya kair 1 ya jadi kalau disini yang kair 1 ada iya terus kair 2 ada kair 3 ada kair 3 ada udah kayak matabak ya iya oke ini yang kair 1 normalnya berapa mas Rul normalnya 1,3 normal 1,3 ya untuk yang kair 1 promonya jadi berapa dari 1,3 kita kasih harga 1 juta aja 1 juta aja ya oke ini teman-teman nih kair 1 1 juta aja nih tuh yang mau-mau aja ya yang paham-paham aja nih jadi kalau untuk yang kair 1 ini indukannya sudah prestasi di tingkat apa? ini di tingkat lakber ya pak lakberan ya oke buka cukup garong ya iya sip nah ini juga ada nih teman-teman nih mureh trotol jahat ring kilat ya jadi ring kilat ini ada dua ya ada dua tapi tentunya dengan nomoring berbeda ya nomoring berbeda nomoringnya berbeda nih ring kilat berapa tadi? yang trotol jahat indenon ya normal ya berapa tadi? yang tadi 800 ya ini berapa di sini? ini 850 oke jadi ini 850 ribu ribu saja ya oke ring kilat nah Mas Arul ini ada yang namanya burung mureh trotol jahat ring? ring BK BK ya? iya waduh cuman ini ring BK spesialis yang pasel abang-abangannya itu kebanyakan? sujud sujud mas oh jadi teman-teman nih pecinta yang mureh sujud sujud tapi bukan sujud ngerayu ya iya sujud materi bisa beli yang ini nih ini namanya ring BK karet berapa ini? ini maksudnya karet 3 ya mas oke oh karet 3 iya jadi ring BK kuning karet 3 karet 3 karet 3 apa 2? 3 mas 3 oke jadi ini karet 3 teman-teman ya naik dulu naik dulu nah ring BK kuning karet 3 yang tahu-tahu aja itu nanti lebih lengkapnya lebih lengkapnya nanti Jafri aja nanti kan di ringnya tertulis ya tertulis tertulis nomor HP nya nanti silahkan ditanya-tanya aja atau nanti mau dijelasin bisa ya melalui mau jelasin lewat WA bisa jelasin ke sini langsung bisa bisa ya iya oke ring BK calon-calon gaya sujud berapa ini harganya? harganya normal 2 juta mas normal 2 juta apa romanya jadi? 1,5 1,5 juta atau sujud? iya murah ya oke tapi benar abang-abangannya pada dominan sujud ya abang-abangannya semuanya dominan sujud semua mas oke ring BK ya dengerin nih dari blok mana nih ring BK? ini dari blok barat mas oh dari blok barat ya blok barat oke oke teman-teman di sini juga ada yang namanya burung murah terahan ya jadi murah terahan ini terap prestasi dari ring apa mas Harul? itu ring SA jadi ring SA ya iya ini mungkin ada yang paham kali ya dengan ring SA ya mungkin nanti bisa bagian orang yang paham ring SA ya terus ada tambahan huruf apa? i i oke yang paham aja lah ya ring SA tambahan huruf i terah prestasi karet berapa nih mas Harul disini jatuhnya nih? itu karet 3 karet 3 ya tuh lihat tatapan itu untuk ring SA karet 3 karet 3 berapa harganya nih? harga normal ya? 2 juta mas normal 2 juta promonya jadi? 1,5 aja 1,5 ya tentunya teman-teman nih ini burung kita pake mainnya ring ya? main ring jadi disini mainnya ring tentunya di ring itu kan ada nomor? ada nomor peternaknya nanti silahkan ditanya aja ya kalau misalnya kurang kurang jadhin tuh ya ring SA nih 1,5 aja ya? iya oke tuh matanya bulu banget ya mas Harul ya? ring SA wah ini spesial lagi mas Harul? iya ini ring EBIT ya? ring EBIT EBIT kosong berapa nih? itu kosong kosong berapa ya? nggak tau ya? tapi ini di kandangnya kandang kosong kotak nomor? ini nomor 3 mas nomor 3 ya? wah ini beda nih badannya nih ring EBIT ring EBIT ring EBIT trotol jahat indenan ini yang harganya berapa mas Harul? ini 900 ribu jadi ini yang ring EBIT kandang kosong eh kandang kandang kotak nomor 3 harga 900 ribu ya? iya bodinya beda ya dengan yang tadi ya? beda oke nah teman-teman ini yang namanya borong warna trotol jahatan atau trotol jahat yang teraprestasi karet? karet 2 emang karet 2 ya? iya ring Zian nih 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 oh dapet dong ring Zian ya karet berapa? karet? karet 2 maksudnya karet 2 berarti normalnya 1 1 5 1 tinggi ya? berapa? berapa ini promonya nih? yang utama yang promonya nih harganya berapa? kita kasih harganya 1 3 1 3 1 3 aja ring Zian nah oke 1 3 aja ya ring Zian nih oh nah ini yang namanya borong warna trotol jantan ring eh ring dari travestasi KR? KR 1 KR 1 ya? iya waduh ini yang travestasi KR 1 loss ring ya? loss ring loss ring normalnya 1 juta berapa tadi? 1 juta 300 1 3 promonya berapa nih yang KR 1? kita kasih harganya 1 juta promo cukup 1 juta masih nego ya? masih nego oke KR 1 nih bagi yang mau cetak-cetak prestasian ya? oke Mas Arul ada borong warna trotol jahat dari apa ini? oh gede banget Mas Arul ini yang sama tadi ya Mas oh ini ring Zian ring Zian juga? iya oke ring Zian ya yang tau-tau aja ya ring Zian kamu bisa dapet aja ring Zian hebat ya ring Zian terus ring apa BK ya? BK ini karit berapa ini ring Zian ya? karet 2 oh ini karet 2 karet 2 oke jadi karet 2 ya dari normalnya berapa tadi? 1,5 1,5 ya atau 1 ya 1,5 normalnya promo jadi? 1,3 cuman bodenya lebih gede ini bodenya lebih gede ini cukup 1.300.000 ini masih bisa nego ya? masih bisa nego teman-teman yang mau cetak burung-burung prospek bisa beli yang karet-karetan ya? iya oke oh habis nyepet ya nah ini ada yang namanya burung-burung trotol jahat ring? ring Sultan 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 ya teman-teman nih jadi trotol jahat ring Sultan ini salah satu yang KR berapa mas Aris? eh mas Aris mas Arul ini maksudnya KR 1 saya sebut nah KR 1 ya dari 1,3 promonya jadi? 1 juta aja 1 juta aja ya oke oke mas Arul ini ada burung-burung trotol jahat dari ring? ring BK ya mas oh ini juga ada ring BK berarti ada dua ya ring BK ya ini teman-teman nih yang calon apa tadi? calon sujud-sujud calon sujud-sujud nih teman-teman pecinta sujud-sujud tapi sujud-sujud yang materi ya bukan yang ngerayu ring BK nih tuh naik dong harga sama beda nih? harga sama mas berapa nih? 1,5 harga sama ya karyat berapa ini? KR 3 KR 3 promonya jadi 1 juta 500 normalnya berapa? normalnya 2 juta normal 2 juta promo jadi 1 juta 500 ribu ya masih bisa nego ya? masih bisa nego ring BK ytta yang tahu-tahu aja aduh ring BK bahaya ini ring BK ya oke oke mas Arul ini ada burung 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 pastol ya pastolan ini pasor-pasor yang kalau di yang pada umum ya ini pastol nota gacoran ya cuman ini gacoran rumahnya apa gimana nih mas Arul? ini masuknya gacoran rumahan mas gacoran rumahan mas gacoran rumahan ya iya cuman namanya di pasar ini belum terlalu kondisi ya iya masih bisa nego nih teman-teman nih sama nih oke teman-teman jadi disini ada yang namanya burung murai batu nias ya eko hitam ini yang pasangan itu pasangan oke jadi ini yang pasangan ya ini udah beberapa minggu betinanya di betinanya di sini dipisah ya dipisah oke jadi kemungkinan nih kalau disatuin akan karena gimana ya kita lama pisahnya lama pisah ya harus ada pendekatan lagi mas oke jadi pendekatin lagi ya pendekatin lagi tuh ini murai nias nih tapi udah produksi dari sananya dari sananya udah mas oke oh jadi sudah produksi ya tapi tentunya namanya udah terpisah lama tentunya pasti harus butuh proses lagi di PDKTN ya minimal ditaruh di kandang sekat lah nanti kalau udah tidur dempetan itu tandanya ya dia udah akrab lagi udah rujuk ya eh ngapain nih harganya harganya perpasang ini 2,2 2,2 ya iya oke 2,2 sepasang ya tapi kalau ngambil niasa doang bisa bisa aja sih mas bisa ya nanti tinggal calling-calling aja ya tinggal calling oke Mas Arul ini ada borong murai pastolan yang seri apa Mas Arul ini seri F Mas murai pastol yang seri F ya pastolan seri F nih jadi mumpung masih pastol ini bisa diatur ya karena masih belum tua-tua banget ya masih bisa di apa ya masih bisa di setting lah ya iya untuk kedepannya nih gimana nih tapi yang mainnya gak jorok kan nih gak pakai pur tinggi protein enggak dong pur standar ya pur standar tuh yang penting gak pakai pur tinggi protein nih berapa ya nih pastol-pastol yang prospek kayak gini normalnya harga normal 1,8 ya Mas harga normal 1,8 pastol seri F ini promo jadi 1 juta 1 juta 400 400 ribu ya ini teman-teman nih ada bahanan bagusnya 1,4 aja ya nah teman-teman ini ada yang namanya burung murai apa Mas Arul mau tanya nih ini ring IC pastolan oke jadi ini ring IC ya ring IC pastolan artinya masih dokor ini Mas Arul masih dokor oh jadi masih proses dokor ya iya kemarin trotolannya ada nih satu ekor doang ring IC ya iya berapa kemarin trotolannya 1,3 oh berarti pasolannya berapa nih Mas Arul untuk harga normalnya nih harga normalnya 2 juta 500 mas harga normal 2,5 ini promonya jadi berapa ini kita kasih 1,8 1,8 ya ring IC ya terap prestasi ya teman-teman pokoknya kalau ragu nanti tinggal di telepon aja ya iya nomor telepon yang ada di ring itu ring IC ya 1,8 ini 1,8 berapa prestasi ini di promo lagi nggak iya nanti bisa di promo lagi jadi di promo lagi netnya berapa Mas Arul netnya kena 15 jadi netnya 1 juta 500 500 500 aja ya ini jual cepet aja ya ring IC ya ini yang besarkan ini dari kamu sendiri apa tuh pertama apa dari peternaknya langsung dari peternaknya langsung oh jadi ini yang membesarkan ini dari peternaknya langsung iya oke berarti masyarakat full di sana ya masyarakat full oke 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 spring IC nih yang tahu-tahu aja ya oke ini juga ada nih teman-teman nih murai trotol eh murai trotol murai pastolan ya pastolan pastol ini lagi dokor juga Mas Arul lagi dokor juga lagi dokor juga teman-teman ya ini lagi proses dokor dari ring IC oke itu ring IC apa IC IC pitak ya jadi ring IC pitak tuh dia walaupun pitak tapi faktornya malah ini yang lebih mahal ya sebenernya ya iya lebih mahal yang ini Mas yang pitak ini berapa normalnya sama normalnya sama 2,5 2,5 jadi ini hasil dari sama juga sama juga Mas saya dari tadi besaran dari penangkaran ya oke tuh ya masyarakat apa yang disana nih masyarakat kenari full kenari terus apalagi ada penilinan juga oh komplit ya iya cuman ini yang pitak nih yang ini lebih rekomendasi daripada yang tadi lebih pekteran ini sih Mas kalau menurut saya berapa ini Mas Arul promonya nih ring IC ya yang tau-tau aja yang tau-tau aja ini kasih ya ke 1 8 mas jadi 1.800.000 ya oke berarti ini simpenan ya simpenan tapi dijual ya mungkin lagi butuh ya di pekerna oke teman-teman jadi ini ada burung murai yang gak acoran ya ini ekor berapa Mas Arul ekor 19,5 cm oh jadi ini ekor 19,5 cm iya oh mendekati 20 ya iya jadi ekor klewer teman-teman nih berapa harganya nih Mas Arul harganya 1.950.000 jadi ini harganya 1.950.000 ya iya katanya lagi di promokan jadi berapa ini kasih 1.800.000 oke jadi ini di promokan jadi 1.800.000 800.000 aja ya oke ini siapa cepat tadi teman-teman nih mantap ekornya ya iya 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 cih cih berapa Jemak Harul harganya lucu document semua kan ini harga 2.200.000 memang bodinya gede banget ya edenya cuti waduh gede Masarul seri F mantan prestasi bodinya gede banget ini udah kayak apa ya ini sebelum mahal nanti kalau ada kondisi naik ya harganya pasti naik ya ini berarti mumpung lagi murahnya cukup 2 juta aja ya Oke teman-teman itu saja liputan hari ini bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh